Halo gengs, balik lagi sama gue Ray di channel pengen breakless Jadi hari ini gue mau kasih tutorial ke kalian Gimana sih caranya skid, jump skid, whip skid, dan juga long skid Kebetulan hari ini gue lagi sama ahlinya, seorang skid master Halo, kenalkan nama saya Jono Saya hari ini bakal nemenin teman-teman sekalian buat belajar skid Nah, buat kalian yang kepo, kenapa sih disebut skid master? Kalian tau video ini? Ini orangnya So, buat kalian yang pengen belajar, jangan skip video ini dan tonton terus sampai habis Pertama, untuk skid Skid merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi kecepatan Atau memberhentikan sepeda fixed gear kalian Nah, jadi hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu Dipastikan kalian sedang melaju dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat Agar bisa mendapatkan momentum Langkah selanjutnya, kalian harus memposisikan kedua pedal Di posisi yang sejajar secara horizontal Dengan posisi kaki yang dominan di bagian depan Selanjutnya, angkat pantat kalian dari saddle untuk mengurangi beban ban belakang Sehingga ban tidak sepenuhnya mencengkram jalanan secara penuh Dan yang terakhir, kaki yang ada di depan bertugas untuk menarik pedal ke arah atas Dan kaki yang ada di belakang bertugas untuk mendorong pedal ke arah bawah secara bersamaan dengan penuh tenaga Karena angkat sangat berat untuk pemula jika wal-awah Dan itulah cara untuk skit Hal yang harus kalian lakukan agar lebih mahir pastinya dengan berlatih Semakin sering kalian berlatih Maka akan sering terbiasa otot-otot melakukan hal tersebut Untuk awal-awal pun pastinya kaki kalian akan pegang-pegang Jadi memang harus dibiasakan terlebih dahulu Karena saat terbiasa, skit pun nanti akan jauh lebih mudah dan terasa lebih ringan Jika kalian sudah mahir skit dengan kaki dominan kaki di depan Kalian bisa belajar ambidextrous skit Skit dengan posisi kaki dominan maupun kaki non-dominan di bagian depan Jadi di kondisi bagaimanapun kaki kalian akan lebih siap untuk melakukan skit Kedua, whip skit Whip skit merupakan skit dengan gaya Jadi memiliki fungsi yang sama dengan skit Namun ditambahkan dengan variasi Saat whip skit, bagian belakang sepeda akan lebih condong ke satu sisi Hal yang harus dilakukan pun sama Yang pertama, melaju agak cepat Yang kedua, posisikan pedal sejajar secara horizontal Yang ketiga, angkat mantat Lalu, tarik pedal bagian depan dan dorong bagian belakang Dan tambahannya yaitu Jika bagian kaki depan itu kaki kanan Maka pinggang kalian harus memberi gaya dorong ke bagian kanan Dan kaki kiri yang mendorong pedal harus ikut membantu memberi gaya dorong ke bagian kanan juga Cara yang kedua, ini cara yang lebih gampang Kalian harus counter momentumnya Jadi, kalau kalian mau whip skit ke arah kiri Kalian harus ancang-ancang dengan belok ke kanan Lalu, dorong dan tarik pedal Setelah itu, kalian akan whip skit Dan jangan lupa, tang harus lurus Sehingga setelah melakukan whip skit Kalian akan tetap pada jalur yang sama Jadi, tidak akan belok Nah, yang ketiga, long skit Tak jauh berbeda dengan skit Long skit merupakan skit dengan durasi yang lebih lama Dan jarak yang lebih jauh Long skit biasanya digunakan saat kalian sedang ada di kecepatan tinggi Dan ingin langsung memberhentikan sepeda kalian Atau menurunkan kecepatan secara signifikan Untuk tekniknya tidak jauh berbeda Saat kalian melaju, hal yang harus dilakukan yaitu Meskin pedal secara horizontal Nah, ini agak berbeda Dengkat pantat dan condongkan badan kalian ke bagian depan Untuk pemula, agar lebih mudah dan ringan saat menahan pedal Dengan durasi yang lebih lama Kalian bisa condongkan jauh ke depan Hingga ke bagian stem Untuk mengurangi beban sepeda di bagian belakang secara signifikan Nah, yang terakhir sama Kalian harus menarik pedal bagian depan ke arah atas Dan mendorong pedal bagian belakang ke arah bawah Dan harus menahan posisi tersebut secara stabil Dengan durasi yang lebih lama Nah, ini yang terakhir Skip paling mudah, jump skip memiliki fungsi yang sama Untuk mengurangi kecepatan Namun dengan teknik yang lebih mudah Dan lebih bersahabat dengan ban Karena jump skip lebih meminimalisir gesekan antara ban dengan jalanan Caranya yang pertama sama Posisikan pedal sejajar secara horizontal Kedua, angkat pantat kalian Dan yang terakhir, tarik sepeda dengan kaki yang sedang berada di depan Tidak seperti skip yang lain, tahan roda belakang dengan kaki yang di bagian belakang Saat roda belakang sudah terangkap Jadi, itulah tutorial hari ini Like jika konten ini bermanfaat Dan subscribe untuk konten fiksi lainnya Gua rey, chabu Terima kasih telah menonton!